Gimana sih caranya bisa dapet seribu orderan per bulan dari WhatsApp Marketing? Nah, semakin di sini teman-teman selalu pasti ngantar dong, yang namanya biaya admin di setiap e-commerce. Makin tawang, makin naik. Bener nggak? Mau e-commerce manapun, sama aja. Yang artinya, cost-nya makin tinggi. Emang sih, karena pakai e-commerce itu kan, kita nggak harus repot. Bener nggak? Ngurusin chat, mengingatkan beli bayar, gitu kan. Tau-tau mereka udah order, udah membayar, kita tinggal kirim. Nah, tapi ya biaya admin gede. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman nyobain cara yang klasik, atau yang namanya WhatsApp Marketing, gitu ya. Jualan lewat WA, gitu kan. Kita nggak kena cash, bener nggak? Dapet duit duluan. Nah, tapi sering banyak juga orang yang ngerasa, tapi kan susah kalau buat dapet WA Marketing. Seringnya di PHP mulu, seringnya orang udah jadi bayar tapi nggak bayar, gitu kan. Nah, terus ada nggak caranya biar bisa rame? Nah, ini dia nih yang bakal gua buka habis-habisan, gitu ya. Gimana caranya teman-teman bisa rame jualan melalui WhatsApp Marketing, gitu ya. Nah, sebenarnya caranya gampang banget, caranya simpel banget. Buat jualan WhatsApp Marketing itu, gitu ya. Yang banyak orang tahu ya, kita kan yang penting ngirim, 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 atau nge-chatin satu-satu. Gila, nge-chatin satu-satu ya. Pengen for you nggak jari lo, bener nggak? Itu kan impossible, bener nggak? Jadi, sebenarnya yang bener itu adalah gini. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita punya database dulu. Database itu apa sih? Database itu simpelnya kalau kalian mau jualan, ya kalian harus tahu dong mau jualan ke mana. Bener nggak? Bener ya? Simpel ya. Contoh nih, misalnya, kalau kalian jualan di e-commerce, jualan di e-commerce, di marketplace atau di e-commerce, itu kan kita tuh memang enaknya cuma tinggal kayak upload produk doang. Upload. Terus udah gitu kita promosi dikit. Nanti orang check out. Bener ya? Orang check out. Udah orang bayar. Kita dapat order. Gitu kan? Sebenarnya kalau mau jualan di e-commerce, caranya bisa nggak kayak gini? Mirip juga sebenarnya. Pertama, teman-teman pasti harus udah punya produk. Cara pertama, kalian udah punya produk. Setelah itu, produk ini kalian tinggal tawarin. Nah, tawarin. Atau bisa disebut juga di-blast. Ya kan? Di-blast ke orang-orang yang potensial. Jadi misalnya lu kira-kira lah. Contoh lu jual gamis. Ya, contoh misalnya kita jual gamis. Nah, gamis ini jangan di-blast ke kaum bapak-bapak. Karena bapak-bapak kagak beli gamis. Memang sih bapak-bapak bisa aja beliin bininya. Tapi kayaknya jarang banget. Karena bininya bakal milih sendiri. Bener nggak? Jadi, lu ketika jualan gamis, di-blast lah. Carilah orang-orang yang ibaratnya ibu-ibu nih. Nah, ibu-ibu inilah yang lu belas. Yang lu tawarin. Nah, nge-blastnya kayak gimana? Nah, nge-blastnya kan nggak mungkin ditawarin satu-satu. Misalnya, kalian punya kontak nih. Kalian punya kontak di handphone. Katakanlah di handphone selain ada 250 kontak. Nah, kalau 250 kontak. Terus kalian japriin satu-satu. Ya capek, ya pegel. Dengan nggak creating juga. Bisa juga sih kalian pakai fitur yang namanya broadcast. Kan di WhatsApp ada tuh. Tapi masalahnya broadcast ini. Kalau orang tersebut nggak nge-save nomor kalian. Broadcast kalian nggak kirim. Yang artinya gagal. Bener nggak? Nah, terus kalau mau lebih banyak lagi gimana? Ya, repot kan? Bener nggak? Nah, disinilah. Kalau kalian mau WhatsApp marketing. Sebenernya ada 3 cara yang bakal gue bahas di sini. Gimana caranya biar gampang? Dan gimana caranya? Biar kalian juga WhatsApp marketingnya aman. Nggak kena ban. Karena katanya kalau main YL marketing nggak ngerti itu bisa kena ban. Dan yang lebih penting adalah menghasilkan. Atau laku. Nah, caranya gimana? Caranya simpel banget. Gitu ya. Nah, jadi ini dia nih. Caranya buat ngasilin 1000 orderan dari WhatsApp marketing. Dan untuk melakukan ini. Di sini gue pakai tools yang namanya Sebari. Sebari ini satu WhatsApp blaster yang enak banget. Dan gampang banget buat kalian pakai. Dan aman buat jualan. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya pertama simpel. Kalau mau yang marketing. Yang perlu kita ingat pertama adalah. Kita harus punya target. Target. Atau audience. Atau bisa juga disebut database. Nah, database ini yang perlu diingat adalah. Kalau kita mau menjual. Database ini sebisa mungkin adalah. Orang yang jangan sampai nggak kenal sama kita. Kan kalau misalnya temen-temen pernah denger. Ketika misalnya jualan tuh. Temperatur audience itu dibagi ya. Ada yang cold. Cold itu nggak kenal sama sekali. Ada yang warm. Warm itu udah tau minimal sama produknya temen-temen. Ada yang hot. Hot itu yang udah siap beli. Nah, kalau mau ngelakuin WhatsApp marketing. Paling bagus adalah. Mulai dari warm. Kalau hot ya udah pasti beli. Gitu loh. Jangan dari cold. Kenapa? Karena kalau cold. Mereka itu nggak kenal kita. Ketika kita ngeblast. Bisa jadi. Itu bakal. Diband. Karena mereka nggak suka. Apalagi kalau mereka nggak cocok. Mereka bakal ngeklik report. Dan ketika banyak orang klik report. Disinilah. Kita bakal. Kena band. Gitu ya. Tapi kalau di warm. Kita udah kenal gitu ya. Itu lebih enak. Nah, gimana caranya nih. Biar warmnya ideal. Biar warmnya banyak. Biar. Penjualannya. Bagus. Nah, caranya sebenarnya simpel. Pertama. Yang perlu temen-temen ngakuin. Adalah. Disini. Kita harus ngumpulin database. Nah. Ngumpulin database ini ada beberapa cara. Cara pertama adalah. Disini. Kita bisa. Yang paling simpel ya. Dan. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Temen-temen bisa manfaatin. Group. Yang udah temen-temen punya. Di hape. Masing-masing. Gitu ya. Kan temen-temen udah punya group kan. Nah. Orang-orang yang ada di group itu. Kita bisa scrap. Jadiin target audience. Nah. Kalau cara manual. Kan capek banget ya. Kita tuh harus save-in. Satu-satu. Terus chatin satu-satu. Gitu ya. Nah. Dengan sembari ini. Sebenernya. Ini sembari punya satu fitur yang namanya group grabber. Nah. Group grabber ini buat nge-grab data anggota group. Buat kita lasting pesan promosi kita. Caranya kayak gimana? Caranya simple banget. Nah. Disini. Contohnya ya. Ini contohnya kita pakai laptop. Pesan pakai laptop. Gitu ya. Sebenernya. Karena sembari itu anaknya bisa dipakai di handphone juga bisa. Jadi gampang banget buat dipakai. Gitu ya. Caranya. Sebelum temen-temen di dashboard ke baris ini. Kita klik kirim pesan. Nah. Pilih dulu nih. Device-nya yang mana. Jadi kalau disebari itu harus di connect-in dulu. Connect-innya ada di bagian bawah ya. Bagian device ini. Nah. Contoh saya masukin satu device ini. Kemudian. Nah. Broadcast-nya itu kita bisa pilih. Dari mana? Kontakt WhatsApp. Kalau kontak WhatsApp artinya semua kontak yang udah disimpan di nomor ini. Kita bisa belas. Atau dari grup WhatsApp. Nah. Kalau dari grup WhatsApp. Begitu di klik. Fitur ini bakal langsung ngebaca. Oh. Kita mau yang mana nih. Nah. Contoh. Misalnya. Disini. Ada grup. Disini ya. Kita bisa lihat ada grup Shopee Mastery Premium. Kita-kita ngeklik aja. Tadi ada isinya 250 orang. Nah. Ketika kita tulis pesan disini. 245 orang tadi bakal dapat pesannya. Baik gak? Jadi. Simple banget. Ya. Itu cara pertama tuh. Kita bisa manfaatin database dari grup. Gitu ya. Bikin pesannya kayak gimana? Ya. Bikin pesannya bisa bikin perkenal dong. Hai. Perkenalkan. Saya. Andi. Misalnya. Kita sama-sama nih. Di grup X. Nah. Kebetulan ini. Gue lihat kayaknya. Eh. Saya punya produk nih. Kayaknya cocok buat Andi. Nah. Misalnya bisa kayak gitu. Simple kayak gitu. Pendek aja. Temen-temen belas. Itu yang pertama. Nah. Lanjut nih. Terus. Selain dari grup. Database pertama kan tadi kita bahas dari grup. Kita mau bahas dari mana lagi nih. Database kedua yang temen-temen bisa manfaatin. Sebetulnya adalah tadi kontak. Kontak kita bisa belas. Gitu ya. Dengan sembari tadi gampang banget buat miliknya. Nah. Yang ketiga. Kita juga bisa ngumpulin foam kontak. Foam kontak ini dari mana? Foam kontak ini kita bisa pasang nih. Di sosmed. Temen-temen bisa pasang di website. Temen-temen bisa pasang di landing page. Nah. Foam kontak ini asik. Jadi kalau pakai sembari. Itu tuh. Kita bisa bikin dulu. Nama kontaknya kayak gini. Misalnya. Saya bikin ya. Nama kontak. Ini contoh ya. Ini udah ada beberapa. Udah ada temen-temen bisa lihat disini udah banyak kontak-kontak ya. Nah. Kita bikinnya gampang. Tinggal klik tambah aja. Masukin nama. Misalnya. Namanya misalnya tes. Gitu kan. Nah. Selesai. Udah gitu kita bikin foam kontak. Nah. Foam kontak ini kita tinggal klik. Foam kontaknya dia mana. Tadi kan kita udah bikin nama tuh. Si tes ya. Bener gak? Nah. Kita tinggal. Kasih nama dulu. Terus kasih nama form kontaknya tadi yang tes. Masukin link URL nya. Ini temen-temen bikin aja yang masih kosong. Selama masih kosong bisa. Udah gitu. Setelah orang ngisi. Mau di redirect apa enggak? Redirect ini kepake kalau temen-temen nanti mau ngiklan. Jadi katakanlah thank you page nya. Kalau udah ngiklan jadi itu kebaca. Kalau misalnya temen-temen gak pake ngiklan. Gak pake redirect juga gak masalah. Jadi ini opsional ya. Bisa pake unique phone number. Memastikan orang yang ngisi cuma bisa satu kali. Bisa juga berkali-kali. Tinggal dicentang aja. Nah. Message series. Message series ini apa? Message series ini ibaratnya kayak WA notif. Jadi setelah orang itu ngisi. Nah. Langsung bakal dapet notif dari kita. Tanpa kitanya ngerjain. Enak banget kan? Nah. Kita pilih device nya yang mana. Tadi kan atas nama ini ya. Message series nya yang mana. Misalnya kita tinggal pilih. Nah. Terus masukin nih. Kasih judul nya apa. Temen-temen kasih judul. Misalnya form nya judul nya adalah. Form belanja produk misalnya. Beli produk misalnya. Nah. Ada deskripsi gak? Kalau mau pake boleh. Gak pake juga gak masalah. Nah. Disini terus tinggal masukin aja nih. Nomor telepon udah wajib. Tambahin. Misalnya kita mau apa? Nama. Ya udah. Bikin aja nama. Nama. Kasih label. Nama. Terus kita. Scroll kayak gini. Ini mau diganti urutannya bisa. Mau gak diganti juga gak masalah. Kita mau ganti lagi. Misalnya mau pilih apa. Mau nama email. Atau mau apa. Terserah. Gitu ya. Nah kalau udah. Temen-temen klik simpan aja kayak gini. Oh. Ini link nya kan udah digunakan. Berarti kita harus ganti nih. Link nya misalnya kayak. Eh. Product. Brand. Nah. Ini tuh. Link ini. Setiap form yang disembari tuh bakal ada link nya kayak gini. Temen-temen cek udah dipakai atau belum. Kalau belum ada tulisannya kayak gini. Gapet digunakan. Nah. Temen-temen klik. Nah. Kalau udah klik ya udah nih. Selesai kayak gini. Selesai. Selesai. Form kontak kita sudah bisa digunakan. Nah. Setelah jadi form kontak kayak gini. Ini kan jadi nih. Yang namanya test ya. Statusnya temen-temen aktifin. Nah. Status form kontak ini. Kita bisa pasang dimana-mana. Temen-temen misalnya. Katakanlah temen-temen punya link 3. Atau misalnya. Temen-temen. Eh. Punya web. Instagram. Punya Facebook. Misalnya nih. Mau bikin profile. Temen-temen bisa juga pakai. Bisa pakai ini. Kita punya produk namanya GoWebin. Ini juga tempat buat bikin link. Dan ini. Oh. Super gampang. Nih. Bisa bikin di gowebin.co.id. Ini juga bisa masukin web. Bisa bikin website. Bisa bikin landing page. Bisa bikin link 3. Itu gratis. Temen-temen tinggal login. Tinggal coba aja. Nah. Di gowebin ini. Temen-temen bisa bikin macam-macamnya. Kita bisa masukin. Eh. Misalnya kita mau bikin. Halaman nih. Kita kayak tadi ya. Mau bikin. Apa tuh. Mau bikin formnya. Kita tinggal klik aja kayak gini. Pilih form. Terus nanti temen-temen copy deh. HTML. Yang udah ada dari form kontak tadi. Ini kan ada form kontaknya nih. Tinggal di copy. Di sini. Nah. Sudah gitu. Pasti aja. Begitu pasti. Di save. Selesai deh. Nah. Kita udah bisa dilihat sekarang. Halamannya tuh kayak gini. Nah. Halamannya kayak gini. Nanti orang tinggal ngisi form di sini. Bakal otomatis masuk dan dapat notifikasi WA dari temen-temen. Gitu ya. Jadi caranya gampang banget. Gitu ya. Nah. Atau misalnya gini. Temen-temen cukup klik bagikan ini juga. Klik. Ada linknya nih. Linknya si sebari ini. Nah. Ini dipasang nih. Di. Link IG-nya temen-temen. Jadi kalau misalnya orang begitu klik link IG-nya. Mau klik Facebook-nya. Atau mau klik TikTok-nya. Mereka udah bisa langsung ngisi form di sini. Dan. Langsung otomatis dapat notif. Gitu ya. Nah. Kalau udah kekirim kayak gimana. Nah. Contohnya nanti semua kontak tuh bakal kesimpun kayak gini. Nah. Contoh ya. Ini kita udah. Udah ada beberapa nih yang jalan. Contoh kayak gini. Temen-temen bisa lihat. Nah. Disini. Nah. Oke ya. Kita bisa lihat ya. Disini ya. Udah ada orang-orang yang ngisi datanya. Nah. Ini kita bisa. Blast. Gitu loh. Dapet blast dari sini. Nah. Buat ngeblast kontaknya gimana. Gampang banget. Temen-temen bisa pakai. Tinggal fitur broadcast lagi. Nah. Ini temen-temen tinggal. Disini. Sama kayak tadi. Pilih device. Udah gitu. Nah. Temen-temen. Disini tuh ada pilihan. Ada broadcast reguler. Sekali broadcast. Atau bisa juga message series. Kalau message series itu. Dimana sekali kita ngeser jadwalin kirim pesan. Itu pesan tuh. Temen-temen bisa ngatur. Pesannya mau buat berapa hari. Misalnya mau hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Hari kelima. Hari keenam. Dan seterusnya. Gitu ya. Isinya kayak gimana. Nah. Ininya bisa kita pakai dari sini. Tujuan broadcast. Bisa juga dari kontak sebari nih. Nah. Kontak sebari itu adalah yang tadi. Sudah kita bikin. Nah. Kalau kita dapat kontak sebari. Yaudah. Orang begitu dikirim. Itu bakal dapetin. Pesan. Gitu ya. Jadi. Itu dia tadi nih. Ketika temen-temen nge broadcast. Bisa satuan. Sekali reguler. Atau sekaligus beberapa. Nah. Kalau dari saran saya. Diatur. Misalnya nih. Misalnya nih. Pertama kita ada bikin pesan reguler. Buat ngeliat. Nanti siapa yang reply. Nah. Orang-orang yang reply ini. Atau orang-orang yang ngebales. Atau orang-orang yang gimana. Itu kan bisa dibilang orang-orang yang tertarik. Gitu ya. Nah. Disinilah kita mulai main yang namanya strategi. Jadi. Pertama kita butuh database. Setelah database. Temen-temen. Butuh. Kirim. Pesannya. Bener gak? Butuh kirim pesan nih. Nah. Pertama kan tadi kita butuh database. Database tadi kita udah ada 3 cara. Kalau temen-temen inget. Pertama. Bisa lewat. Group. Bisa lewat kontak. Bisa lewat kontak sembari. Yang kita dapetin dari POM. Atau keempat. Sebenernya kita juga bisa aja. Masukin database yang kita punya. Misalnya temen-temen udah punya data pelanggan. Bisa di upload filenya ke sembari. Dan di save dijadikan kontak sembari. Jadi. Gampang banget kan. Buat milihnya. Ada 3 tujuan. Nah. Setelah kita database. Langkah kedua kan kita blast. Nah. Ketika blast ini. Ada beberapa hal. Yang perlu diperhatiin. Pertama. Pesan kita. Jangan terlalu panjang. Apalagi terlalu hard selling. Karena. Kalau udah panjang. Hard selling. Orang juga. Kadang males baca. Jadi kalau bisa kesannya di awal pendek aja. Pendek. Simple. Lebih memperkenalkan diri. Atau lebih kayak mungkin cuman manggil. Mungkin cuman buat nyapa. Buat apa. Ngeliat. Siapa sih. Yang lagi. Mungkin lagi gabut. Lagi mau bales. Yang mungkin ada tertarik sama produk yang kita jual. Atau service yang kita jual. Nah. Dengan cara kayak gini. Nah. Jadi bikinlah. Pesannya itu pendek. Pesan itu dibikin pendek. Tapi ya di sini. Apa ya. Nyapa gitu loh. Nyapa. Dan menarik gitu. Biar orang mau bales. Tujuan pertama adalah. Kalau di WhatsApp. Itu jangan langsung harus orang itu beli. Tapi orangnya bales dulu deh. Kalau udah bales kan nanti gampang. Tinggal dilanjutin. Bener gak? Nah. Dan ketika misalnya teman-teman bingung buat bikin pesan. Di sembari kita punya fitur yang namanya tulisin.ai. Nah. Ini asik nih. Jadi fitur ini. Adalah fitur yang dipakai. Kalau teman-teman bingung. Mau ngulis apa. Tapi kita bisa pakai AI. Buat AI yang ngulisin. Enak banget. Caranya kayak gimana. Caranya kayak gini. Di sembari ada fitur namanya tulisin.ai. Nah. Tulisin.ai ini. Oh ini salah. Ini salah akun. Salah akun. Ganti dulu. Ganti dulu ya. Nah. Fitur ini adanya di tools. Terus teman-teman klik tulisin.ai. Nah. Setelah ini. Di sini teman-teman tinggal beli aja. Pertanyaannya. Karena AI sembari yang bakal bantuin. Bikin promosinya. Jadi. Contohnya. Saya minta. Ini nih. Saya minta pesan ya. Buat. Nah. Ketika kita klik seperti ini. Kirim. Nah. Nanti AI nya yang bakal bantu bikin promosinya. Gitu ya. Dan kita tunggu. Nah. Oke. Ini dia nih. Pesannya udah ada. Nah. Kita tinggal salin aja. Nah. Udah salin. Nah. Teman-teman. Nanti ini bisa pakai. Buat di bahan. Kirim pesan. Jadi kita udah dapat. Scriptnya. Dari AI. Gitu ya. Apakah langsung dikirim. Boleh. Teman-teman mau edit-edit lagi. Juga gak masalah. Nah. Tapi kan kita udah dapet gambarannya ya. Maksudnya. Dapet masukkan ide. Gitu ya. Nah. Itu tadi adalah. Buat ngirim pesannya. Nah. Setelah kita belas pesan. Langkah berikutnya adalah. Kita perlu tahu nih. Belas pesan kita ini efektif atau enggak. Bagus atau enggak. Nah. Buat kayak gitu. Sebenarnya kita bisa evaluasi. Gitu ya. Evaluasi gimana. Nah. Kalau pesan teman-teman mengandung link. Di dalamnya tuh. Teman-teman disana. Ketika bikin pesan promosi. Ketika pesan promosi ini ada linknya. Nah. Di promosi link ini. Kita bisa masukin di sebaru itu ada yang namanya. Futur link rapper. Link rapper ini apa sih? Link rapper ini buat ngebaca. Jadi dari 100 pesan yang kita kirim. Berapa yang dibalut. Berapa yang di klik. Jadi. Enak banget nih. Statistiknya. Gitu ya. Statistiknya seperti apa? Nah. Statistiknya seperti ini. Nah. Contoh. Kita lihat ya. Selama bulan. November. Di akun ini. Sampai sekarang. Oh. Ini gak pernah. Kalau gak pernah dipakai. Seperti ini gak ada. Tapi kalau misalnya kita pernah pakai. Gitu ya. Ketika di broadcast disini. Teman-teman bisa pakai disini. Nah. Di tools. Teman-teman pakai link rapper. Nah. Disini nih. Nah. Disini kita bikin. Link tujuannya kemana. Gitu ya. Kita bikin nih. Misalnya kita ke satu. Landing page. Gitu ya. Buat. Jualan produk gitu ya. Nah. Nah. Random link kayak gini. Kita masukin link tujuan kita. Gitu ya. Nah. Nanti ini. Apa. Nanti ini. Ketika link ini di klik. Gitu ya. Itu. Si ini tau. Misalnya ya. Saya coba. Link rapernya ke sini ya. Tujuannya. Nah. Nah. Begitu jadi link rapper seperti ini. Teman-teman bisa copy nih. Nah. Ini di copy. Pesan ini. Yang ditampilin. Di pesannya kita. Jadi ketika link ini ke klik. Ini bakal ke tracking sama sebari ketahuan. Yang. Oh. Ini tuh udah berapa kali. Gitu loh. Itu adalah guna buat. Evaluasi pesannya. Jadi kalau kita mau jualan pakai link. Ini kepake nih. Karena ring rapper ini bisa. Ngitung. Tapi kalau misalnya teman-teman. Wah. Saya. Ah. Males lah. Kayak gitu. Boleh gak? Ya boleh juga. Ini kan. Cuman tambahan untuk mengevaluasi. Nah. Terus. Buat evaluasi apa lagi. Ketika kita mengevaluasi. Teman-teman juga bisa pakai fitur yang namanya labeling. Jadi disebari ini. Ketika setiap kali. Setiap kontak itu udah ada. Kita bisa label. Kontak ini tuh setelah kita cobain promosi. Respon gak sih? Balas gak sih? Mau gak sih? Niat gak sih? Atau jangan-jangan dia marah-marah. Atau jangan-jangan dia bakal ngeblok. Nah. Kita bisa hindarin. Cara ini gimana? Simple banget teman-teman. Nah. Di kontak nih. Misalnya. Nah. Di sini kita pertama bikin dulu. Label kontaknya. Nah. Kita labelin dulu. Nah. Dilabelin nih. Pertama. Label pertama adalah. Misalnya. Beli. Berarti kan. orang ini udah pernah beli ya? Bener gak? Atau bayar ya? Beli. Yang kedua misalnya. Reset. Contoh aja ya. Misalnya. Yang ketiga nih. Misalnya nih. Pikir-pikir. Nah. Ini saya kasih contoh 3 label. Gitu ya. Nah. Terus gini. Dari kontak. Misalnya nih. Teman-teman udah kirim-kirim pesan. Terus udah tuh teman-teman tau nih. Oh. Katakanlah. Nah. Disini nih. Kita lihat nih. Datanya nih. Oke. Katakanlah. Disini itu. Ada orang-orang yang udah masuk nih kan. Orang-orang yang udah masuk kan. Disini kita tinggal labelin aja. Oh. Dia misalnya. Beli. Beli. Misalnya nih. Nah. Terus gitu yang lain. Dilabelin lagi. Misalnya. Oh. Nomor yang ini. Reset. Misalnya. Nah. Lalu kita nanti ganti lagi nih. Nomor yang mana. Pikir-pikir. Misalnya. Nah. Enaknya apa. Enaknya apa. Dengan labeling kontak ini. Kita. Kita tahu nih. Ketika kita lagi menjalankan iklan. Ketika kita lagi promosi. Dari 100 yang beli berapa sih. Karena dari sini kita bisa tarik lagi nih teman-teman nih. Di segmentasinya nih. Nah. Ketika di sini. Kita bisa. Kita bisa atur. Yang beli itu berapa. Gitu kan. Nah. Dari sini kita bisa lihat nih tuh. Yang beli berapa orang. Yang resep berapa orang. Yang pikir-pikir berapa orang. Ini semuanya. Kelihatan. Gitu ya. Bahkan kita bisa. Oh. Saya mau follow up orang yang udah jelas pikir-pikir. Positif. Nanti di follow up lagi nanti. Kita cuman ngeblast ke orang-orang yang pikir-pikir aja. Jadi. Itu dia tadi nih. Enaknya dengan sembari ini. Jadi kita bisa mensegmentasikan pengguna. Selain kita juga bisa. Mensegmentasikan pengguna. Misalnya gini. Nah. Jadi gini. Segmentasi kontak ini bisa. Misalnya kita punya dua kontak. Kita kontak pertama. Misalnya. Dan kontak kedua. Nah. Contoh ya. Di contoh disini kan. Kontak biasa tiktok shop. Sama fbtts. Nah. Bisa ditambah. Kalau n. Itu kan berarti. Dua kontak ini digabungin. Kalau. Exclude. Orang yang ngambil A. Tapi di luar yang ngambil B. Jadi ini bisa memudahkan kita. Misalnya kayak orang yang udah beli produk A. Tapi gak beli produk B. Itu bisa dibuat seperti itu. Gitu ya. Jadi. Setelah kita ngeblast. Seperti tadi nih. Kita. Setelah kita ngeblast. Kita bisa lihat hasilnya. Evaluasi menggunakan label. Menggunakan segmentasi. Nah. Ini dia nih. Nah. Dengan cara label dan segmentasi ini. Ini bakal memudahkan teman-teman. Buat jualan. Kenapa? Jadi kita tahu. Yang mau beli. Kita tawarin terus. Kalau yang gak mau beli. Ya udah. Gak usah dipaksa. Gitu loh. Enaknya seperti itu. Nah. Dan terakhir. Kita bisa evaluasi. Evaluasi berdasarkan apa? Berdasarkan statistiknya. Teman-teman nih. Nah. Contoh ya. Dalam berapa hari kita bisa melihat. Oh. Kita tuh ternyata. Nge broadcast berapa lama ya. Contoh nih. Saya ngambil datanya dari. Nah. Disini nih. Diterapin. Oh. Ternyata. Dari sini tuh. Nah ini nih. Ada yang ngambil. Ngisi form berapa banyak. Nah ini kita disini bisa lihat. Ada detail-detailnya. Gitu. Nih. Yang isi formnya berapa. Terus. Udah gitu. Eh. Yang ngeklik linknya berapa. Ada chat yang masuknya berapa. Ada ga nih chatnya masuk. Contoh di akun ini. Ada masuk chat sampai sedalam waktu. Berapa hari tuh. 2000 leadsnya. Ada yang. Usernya yang chat duluan 1400. Gitu loh. Gitu. Jadi ini disini kita bisa melihat. Keaktifan atau efektifitas dari akun kita. Bahkan. Kalau dicampai disini. Ini tuh ada 4 nomor. Nah 4 nomor tuh beda. Data-datanya tuh. Jadi di nomor segini ada yang chatnya berapa. Leadnya berapa. Yang usernya chat duluan berapa. Gitu. Jadi. Seperti itu kita bisa lihat. Termasuk broadcastnya. Mereka nge-broadcast ga sih. Oh ternyata. Dari sini nih. Dalam waktu beberapa hari. Itu ada 4700 pesan yang terkirim. 3 nya pending. 19 gagal. Yang dijadwalkan sekian. Gitu. Nah. Jadi. Itu dia tadi nih. Beberapa cara buat dapetin 1000 order pertama. Pertama dari WhatsApp. Sebenarnya. Simple banget sih. Simple banget. Sesimpel kayak gini. Pertama temen-temen harus tau dulu nih. Mau nawarinnya ke siapa. Terus nawarinnya seperti apa. Setelah nawarin kita lihat. Yang efektif yang mana. Yang efektif kita terusin. Kalau yang gagal. Kita buang. Dengan cara laberin dan segmentasi. Terlakin kita lihat di statistiknya. Jadi. Itu dia tadi. Cara-cara buat dapetin banyak orderan lewat WhatsApp marketing. Gitu ya. Ini pasti dijamin bakal bagus nggak? Ya kalau temen-temen praktekin pasti bagus. Tinggal gimana nih. Cara kita nge-ncari. Gimana cara chatnya. Gimana cara balesnya. Gimana cara ngomongnya. Buat orang-orang. Bisa beli terus. Nah buat yang penasaran nih. Nanti kita bakal ada satu acara. Kita bakal ngundang salah seorang. Coach yang jago banget. Buat bikin orang bayar di tempat. Jadi kalian bisa belajar langsung. Gimana caranya. Biar. Bisa bikin orang. Kalau dibalas chatnya tuh. Langsung bayar hari ini juga. Nah seru kan. Buat yang mau. Coba tulis komen. Coba tulis mau di komen. Nanti kita bakal bagiin. Link acaranya. Jadi kalian bisa daftar. Karena acaranya juga terbatas banget.